Assalamualaikum pemirsa Masjid TV Kali ini kita akan membahas 5 masjid indah yang wajib kalian kunjungi apabila kalian di Bogor Berikut 5 masjid indah di Bogor Yang pertama ialah Masjid Attaun Liburan ke puncak gak lengkap kalau belum mampir ke Masjid Attaun Terletak di pinggir jalan raya puncak Bogor, Masjid Attaun seakan gak pernah kehilangan pesonanya Maklum, berada di ketinggian 2000 meter membuat Masjid Attaun menjadi spot yang pas untuk menikmati keindahan kawasan puncak Dari atas, kalian dapat melihat hamparan kebun teh hijau yang asri dengan puas Sudah ada sejak 1987, Masjid Attaun awalnya dibangun sebagai tempat ibadah para pelancong yang beragama Islam Sekaligus peristirahatan bagi wisatawan yang tengah menempuh perjalanan dari Bogor ke Cianjur atau sebaliknya Namun, berkat potensi wisata yang maju pesat di puncak Masjid Attaun pun ikut dikenal luas Dengan desain unik serta kebuah besar di tengah Masjid Attaun memiliki sebuah kolam ikan yang dihiasi sebuah air terjun mini Jadi, kamu bisa beristirahat sambil menikmati sejuknya udara disini Nah, lantaran berada di kawasan wisata Masjid Attaun dikilingi banyak kedai kuliner asik loh Mulai dari ubi cilengbu yang dikenal dengan cita rasa yang manis hingga jagung bakar lezat Gak cuma itu, Masjid Attaun juga memiliki pusat oleh-oleh yang berada di sebelah kanan Sehingga, jika kamu lagi mencari buah tangan untuk orang di rumah Para pedagang disana dengan senang hati menawarkan pernak-pernak unik Bagaimana? Tertarik buat menghapir di Masjid Attaun? Yang kedua, Masjid Raya Bogor Jangan lupa juga untuk singgah dan menyaksikan sendiri kemegahan dari Masjid Raya Bogor Masjid Indah ini berlokasi di Jalan Raya Pajajaran Nomor 10, Baranang Siang Bogor, Timur Kota Bogor Tempat ibadah muslim terbesar di kota hujan ini mulai dibangun pada tahun 1970-an Masjid ini pun telah direnovasi karena usianya yang sudah tua Kalian tahu tidak bahwa Masjid yang indah ini dirancang oleh arsitek protestan Namun, tidak menghalangi ia menciptakan tempat ibadah yang sangat indah Keren kan? Dari kejauhan, pemirsa Masjid TV bisa melihat Masjid ini memiliki 3 kubah Satu kubah berukuran besar dan diapit dengan dua kubah kecil Masjid Raya Bogor terdiri dari dua lantai dengan daya tampung jamaah sebanyak 5.000 orang Nah, bagaimana? Tertarik buat mampir Masjid Raya Bogor? Yang ketiga, Masjid Atzikro Ada juga Masjid Atzikro yang letaknya berada di perumahan muslim Bukit Atzikro Sentul Cimpambuan Bebakan Madang Sentul Selatan Bogor Masjid terbilang baru, Masjid ini berdiri sejak tahun 2009 lalu Tempat ibadah mewah ini rutin digunakan untuk zikir akbar yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Arifin Ilham Nah, Masjid ini didesain agar cocok di negeri tropis seperti Indonesia Karenanya, ada payung yang mirip dengan Masjid yang ada di Mekah Masjid Atzikro menjadi tempat para santri maupun warga sekitar untuk melakukan ibadah sholat, zikir hingga membaca Al-Quran Masjid Atzikro ini sangat nyaman untuk beribadah Selain masjidnya yang luas dan adem, lokasinya juga bisa untuk rehat singgah karena berada tepat di pintu keluar tol Sentul Selatan Di sana ada pemandangan bukit dan sungai Hawanya juga sangat sejuk, tempat parkir yang luas dan masih banyak keunikan lainnya Nah, bagaimana? Kalian tertarik buat mampir Masjid Atzikro? Yang keempat, Masjid Andalusia Masjid Andalusia, tempat ibadah ini berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda No. 78, Citaringgul, Babakan Madang, Bogor Masjid ini merupakan salah satu masjid indah di Bogor Desainnya terinspirasi dari negeri Spanyol Hal ini pun bukan tanpa alasan ya teman-teman Namun bertujuan untuk mengenang kejayaan islami negara Matador tersebut Masjid Andalusia berdiri di atas lahan seluas 1 hektare dengan luas bangunan masjid 1250 meter Dengan luas tersebut, Masjid Mega ini mampu menampung jamaah sekitar 2500 orang Keberadaannya sebagai oasis spiritual dan intelektual yang dilandasi nilai-nilai islam yang sejuk, damai, ramah, progresif Dan mendorong kemajuan ekonomi dan bisnis sebagai bagian dari dakwah Serta pemberdayaan umat berwawasan rahmatun lil'alamin Banyak sekali ya manfaat masjid Andalusia ini Yakin gak mau melihat langsung keindahannya Yang kelima, Masjid Tan Kokliang Masjid di Bogor, yaitu Masjid Tan Kokliang ini dibangun pada tahun 2005 Dengan ukuran 16x20 meter di atas lahan seluas 1 hektare Bangunan masjid ini juga termasuk dalam kompleks Pondok Santrin Atta Ibin Gaya arsitektur Masjid Bogor 1 ini merupakan perpaduan budaya Tiongkok dan Timur Tengah Dimana ornamen-ornamennya menyeratkan filsafah hidup yang ada di dalam budaya Tionghoa Terdapat sebuah ornamen naga yang melambangkan kesuksesan Ada pula ornamen Raja Wali yang mengandung harapan Agar umat islam dapat memandang hidup dengan tajam Hanya satu hal yang menunjukkan bangunan itu seperti masjid Yaitu pada bagian depan terdapat kubah kecil yang dicat dengan warna emas Untuk bagian atas kubah terpampang papan nama masjid Tan Kokliang Dengan tulisan Cina dan huruf abjad Nama Tan Kokliang sendiri diambil dari nama kecil Anton Medan Papan nama berukuran 1,5x1 meter ini memiliki warna dasar hitam Sedangkan tulisan yang timbul berwarna keemasan Hal tersebut sesuai dengan kisah Anton Medan Yang menandakan latar belakangnya hitam Sebelum akhirnya hijrah menjadi seorang muslim Masjid Tan Kokliang ini memiliki 4 ruangan bertingkat Pada bagian dasar digunakan untuk kantor atau keseketariatan Untuk kegiatan beribadah seperti sholat dilakukan pada lantai 2 Sementara untuk ruangan pada lantai 3 dan 4 masih dikosongkan Nah pasti menarik sekali ya apabila kalian mengunjungi masjid Tan Kokliang ini Nah itu teman-teman 5 masjid indah di Bogor Yang wajib kalian kunjungi apabila kalian berada di Bogor ya Kalau kalian ingin menambahkan rekomendasi masjid yang wajib dikunjungi di Bogor Silahkan komen di komentar ya Terima kasih Terima kasih